Tapi orang beriman itu burka bermimpikan masa lalu Orang beriman itu bermimpi bukan di saat tertidur Justru orang beriman itu bermimpi di saat terjaga Mimpi inilah yang menjadikan Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia Mimpi Rasulullah SAW Terkadang beliau duduk di bawah pohon korma Tapi mimpi beliau membawa Islam ke Afrika, ke Asia, ke Eropa Beliau belum pernah kemana-mana Tapi mimpi yang hidup seperti inilah yang menjadikan Islam ini ada di mana-mana saat ini Dan pada detik ini pun Islam menjadi agama terbesar di dunia Kalau Katolik dan Protestan dipisahkan Maka Islam 1,7 miliar Katolik 1,2 miliar, Protestan 900 juta Maka Islam detik ini pun sudah menjadi agama terbesar di dunia Bahkan kalaupun Katolik dan Protestan disatukan pada tahun 2050 nanti Islam akan menjadi agama terbesar di dunia Dengan perkembangan Dengan perkembangan Islam tercepat di mana saja Di Eropa Di Inggris Islam agama kedua Perancis juga demikian Amerika sesungguhnya Islam Adat agama kedua setelah Protestan Setelah Kristen digabung Protestan dengan Katolik Di Amerika sekarang ini ada sekitar 10 sampai 12 juta orang Sementara Yahudi hanya 5 juta orang saja Yahudi di seluruh dunia hanya 15 juta 6 juta di Israel 5 juta di Amerika Dan selebihnya banyak di Iran Di Al-Jazira Di Tunisia Di Maroko Di Eropa sangat kecil orang Yahudi itu Karena mereka sudah melarikan diri Dari pembunuhan orang-orang Eropa Kalau bukan orang Islam yang menyelamatkan mereka Habis itu Kita tahu sejarah bahwa Ketika mereka melarikan diri dari Pembantai Holocaust Satu-satunya negara Eropa Yang mayoritas beragama Islam adalah Albani Albania Di negara Albania inilah Orang Yahudi disembunyikan Identitasnya orang Islam Bahkan diakui sebagai adik Kakak keluarga untuk dilindungi dari Pengejaran orang-orang Eropa saat itu Maka perkembangan Islam ini Sangat dahsyat luar biasa Tentu salah satu penyebabnya adalah Konversi Ya nanti saya akan banyak bicara sedikit Kenapa orang Amerika banyak masuk Islam Tapi juga karena orang Islam ini produktif Produktif artinya banyak anaknya pak Yang dikatakan Saya ini kecil Kecil-kecil begini ya Baru 6 Baru 6 Ini produktif ini Sementara orang Amerika Khususnya mereka yang white Yang putih Itu semakin mengecil Ya paling-paling punya anak Satu, dua Sudah paling banyak Ada yang mengatakan kita planning dulu lah Umur 30 tahun Oh belum Kita kejar dulu karir Umur 32 tahun 32-4 tahun Harinya gak punya anak Karena gak punya anak Anak angkatnya anjing Mohon maaf ini Ini kenyataan Ini kenyataan Maka bapak dan ibu sekalian Kenapa orang yang seperti Donald Trump Bisa menang Dan kenapa Brexit terjadi Inggris keluar dari unit Eropa misalnya Jawabannya semuanya sederhana Karena orang-orang yang merasa Peribumi Eropa Atau Amerika Merasa Orang putih Donald Trump merasa peribumi Amerika Bila pendatang juga Kalau mau jujur Peribumi Amerika itu Native Indians Mereka yang merasa Mereka yang merasa